Hai welcome to my channel nah kita mau masak lagi kalau di Medan ini biasanya dikatakan roti ketawa ya bener roti ketawa tapi bukan berarti makannya harus ketawa ya langsung kita rekuk pertama pecahkan dulu telur satu aja jangan banyak-banyak lalu gula tiga sendok nah baking soda setengah sendok teh aja lalu diaduk-aduk sampai benar-benar gulanya itu larut sambil bertahap dicek-cek aja ya teman-teman Nah setelah itu kasih sedikit minyak goreng atau butter nah lalu sambil disaring aku cuman menggunakan 10 sen 10 sendok tepung terigu sendok makan ya lalu kita aduk-aduk lagi sampai dia benar-benar merata nah karena susah maka ini ya kita langsung bisa pakai tangan aja ya guys ya karena kan dia lengket nih di besi ini nah adonin sampai dia benar-benar kalis ya jangan lupa pakai alas tangan biar tidak lengket nih kalau pakai alas tangan atau sarung tangan dia lebih bersih lah lebih higienis nah aduk-aduk terus sampai dia benar-benar kalis ini belum kalis benar-benar kalis ya jangan sampai gumpal-gumpal guys nah tadi aku hampir lupa jangan lupa juga taruh esen vanilla essence atau vanilla bubuk boleh nah ini udah kalis setelah sudah kali sekalian boleh bulet-buletin ya bentuknya sih opsional ya setelah lu besar-besar banget karena ini akan mengembang nantinya saat joreng kita bulet-buletin semuanya dulu ya dikira-kira aja lah ya kalau misalnya mau jualan boleh ditimbang dulu dan ini makanan kesukaan waktu kecil guys enak dia padahal buatnya hanya dari tepung teriku nah setelah semuanya dibulet-buletin sediakan tepung biji wijen dipiringnya kayak gini dan lalu kalian celupkan adonannya yang sudah dibuletin ke air langsung disaring aja nah langsung ke biji wijen yang sudah disediakan dipiring lalu dibulet-buletin biar biji wijennya nempel nah kalian bulet-buletin lagi biar bijennya tuh kokoh di adonannya ulangin semuanya adonannya sampai habis seperti ini ya guys ya gampang banget kan nah seperti ini guys jadi agak ditekan sedikit aja biar dia koko ya dan itu untuk pencelupannya jangan terlalu lama sebentar aja kalau kalian misalnya mau cemplungkan pakai tangan cemplungin langsung ambil nggak apa-apa dipegang pakai jari tapi agak ribet sih ya soalnya nanti basah jarinya jadi ya lengket ke semua tangan kita kayaknya aku pakenya saringan ini aja nah seperti ini dicemplungin tadaaa ini dia aku buatnya sedikit karena aku cuman sendiri makannya guys tapi kalau misalnya kalian buat untuk jualan kalian boleh lihat ukurannya aja ya perbandingkan dikali aja nah setelah itu kita langsung goreng aja di minyak goreng yang masih dingin kita masukkan dulu semuanya untuk roti ketawanya yang belum digoreng ke penggorengan ini sambil aku bentuk-bentuk lagi ya soalnya pas aku letakkan di piring itu dia peot-peot bentuknya jadi aku lingkarin lagi atau aku bulet-buletin lagi biar bentuknya sempurna bulat gitu nah ini nggak perlu dipotong-potong ya nanti soalnya saat menggoreng dia akan mekar sendiri dan retak gitu nah ini dia kan sudah sudah sampai mengembangkan tadi sedikit nih jangan diaduk-aduk dibalik aja ya guys biar dia matangnya merata nah jadi nggak perlu dipotong-potong dia akan kebelas sendiri goreng sampai dia benar-benar kecoklatan matang biar dia lebih enak padat gitu loh untuk apinya jangan terlalu besar jadi api sedang aja tapi tidak tidak terlalu kecil ya pokoknya biar dia matangnya merata aja nah kalau aku sih sampai coklatan seperti ini ya guys jadi kayak satu tingkat di atas golden brown gitu biar dia lebih gurih kalau aku lebih suka begitu lebih kering-kering gitu loh nah ini hasilnya guys aku cuman pakai tepung 10 sendok ada sekitar 8 butir dia ngembang gede-gede lagi dan harum ini dia roti ketawa kas medan dan ini bisa untuk jualan loh kalian jual seribu satu dua atau lima ratus ya tergantung UMKM di tempat daerah masing-masingnya atau harga kebutuhan dari setiap daerah tapi rasanya enak kalau mencoba jangan lupa follow like share dan komennya thank you for watching